Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Amperkoding pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan templates jadi di templates elementor itu ada berbagai macam submenu lagi ya contoh disini ada save template ada teambuilder landing pages ke library pop-ups at new dan kategoris nah di bagian ini ataupun di video ini saya mau jelasin untuk yang di save template-nya ya di save template sini di bagian atasnya ada yang namanya untuk add new dan import templates Nah jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah template baru kalau kita klik add new maka dia akan tampil choose template style the custom type disini pilihannya ada page section landing page Nah kalau misalkan teman-teman disana punya eh Elementor Bro itu nanti bisanya bisa kita tambahin bagian lain misalkan ada yang namanya untuk eh produk ya jadi di produk situ ada di setelahnya Elementor Pro kemudian ada lagi kita bisa mengatur bagian lain disini hanya tersedia page section landing page Nah kalau kita pilih misalkan landing page maka nanti tipe halaman itu menggunakan landing page cuman ketika teman-teman menggunakan landing page saat elementor nya di non-aktifkan ataupun dihapus maka landing page nya juga akan hilang jadi saran saya nanti ketika membuat sebuah halaman khususnya template ya itu pakai yang page saja karena bahaya nanti kalau misalkan teman-teman atur ke landing page maka saat landing mentor nya itu di non-aktifkan ataupun dihapus maka si template landing page juga akan hilang lebih baiknya itu pakai yang page saja Oke kemudian di sini ada namanya import template kita bisa masukkan file template itu dalam bentuk json tapi kita bisa juga kumpulkan di dalam format zip jadi misalnya ada 10 template json kita ingin masukkan itu di kompres dulu dalam format zip ya nanti tinggal choose file import now nanti di bagian setempat akan muncul semua template-templatenya kemudian di sini ada lagi yang namanya page section nah ini istilahnya untuk pemfilteran secara langsung saja sih kalau di save tempat ini nanti akan tampil juga sebenarnya semua jenis template-nya jadi kalau misalkan di page kita bisa klik add new page nah nanti otomatis seperti ini ya ya sebenarnya sama saja sih di bagian tombol add new di sini cuman bedanya dia langsung terpilih saja di sini ini misalkan klik page ini kita buat eh template page misalkan seperti itu taklit klik template maka dengan masuk di halaman template-nya tadi halaman editor elementornya itu sendiri jadi lebih seperti itu kalau saya keluarkan lagi exit to dashboard balik ke save template makanya akan ada ya cuman masih dalam statusnya draft ataupun yang masih di konsep ini tidak akan tampil di halaman dashboard ataupun di halaman pengunjung karena statusnya ya masih draft masih di dalam konsep bukan final ataupun belum terbit nah jadi lebih seperti itu untuk di bagian save template-nya semoga bermanfaat selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati